Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua mengenai shadow band ya Jadi aku tuh sering banget banyak yang komen Gimana sih boleh gak sih FLKS gitu untuk mengembangkan akun tiktok Nah buat temen-temen yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Kalian pernah gak sih bikin konten tapi yang nonton itu tiba-tiba viewersnya turun drastis Jadi misalnya tuh banyak banget misalnya upload video tapi biasanya rame tiba-tiba turun Salah satu penyebabnya apa dan sekarang itu yang paling booming itu adalah FLKS Dulu memang FLKS booming banget karena ini tuh bener-bener bisa mengembangkan akun Jadi kayak cepet berkembang banyak followers banyak yang komen dan kemudian banyak yang share juga Tapi kalian harus hati-hati juga kenapa karena FLKS itu nanti bakalan jatuhnya itu spam komen Karena kenapa misalnya nih sehari kalian misalnya 30 video kalian spam FLKS ya FLKS ya di semua video kalian bisa lihat ya FLKS balik Semangat FLKS saling support Pokoknya banyak banget konten-konten yang menuliskan FLKS Misalnya kalian dalam satu hari 30 akun kalian komen gitu Misalnya komennya FLKS kayak gitu-gitu Itu bakalan berpengaruh ke algoritma TikTok kalian Salah satunya bakalan kena shadowban Kenapa sih kok kena shadowban gitu Karena kenapa? Karena kalian itu nantinya bakalan terbaca algoritmanya sama si TikTok Bahwa kalian itu termasuk spam Jadi nanti tuh spam komen Spam komennya spam komen FLKS guys Jadi makanya aku bilang kalau buat teman-teman yang sering banget melakukan FLKS kayak gini-gini Kalian juga bisa lihat banyak banget bahaya-bahaya FLKS Kalau misalkan kalian sudah bergabung di TikTok affiliate Jadi itu harus bener-bener diperhatikan banget Kalau misalkan mau FLKS tuh kayak boleh gak sih gitu Sebenernya kalau misalkan kalian mau FLKS itu sah-sah aja Itu boleh-boleh aja Cuman harus hati-hati karena algoritmanya bakalan berpengaruh banget ke akun kalian sendiri Pertama kalian bisa masuk shadowban karena termasuk spam komen Nanti viewers kalian akan turun dengan sendirinya Jadi si TikTok tuh kayak membatasi gitu loh Membatasi bahwa video kalian tuh di-share-nya kemana aja Terus yang kedua Karena kalian FLKS itu kayak cuman sekilas-sekilas guys Jadi walaupun kalian gencar banget nge-share video FLKS kayak gini Dengan sendirinya nanti bakalan berturun Karena orang-orang FLKS tuh gak yang permanen Gak yang bertahan lama Ya kalau misalkan mereka followersnya udah banyak Kemudian komen-komen juga yang share-share udah banyak Mereka bakalan unfold dengan sendirinya Makanya aku bilang ke kalian stop FLKS karena FLKS bisa termasuk shadowban Kayak gitu Untuk shadowban-nya sendiri kalian bisa search aja Banyak banget yang ngejelasin shadowban Nah oke kita akan lihat ciri-ciri akun yang terkena shadowban Pertama video TikTok tidak muncul di beranda Karena kan memang aku bilang tadi Karena algoritmanya terbaca spam komen Sama si TikTok Jadi video kalian tidak muncul di beranda Karena dibatasi nama si TikTok Terus yang kedua video TikTok tidak muncul di pencarian Otomatis bakalan turun banget viewersnya Banget-banget ya Karena gak muncul di pencarian Nama akun TikTok kamu tidak muncul di kolom pencarian Orang lain kesulitan untuk menemukan konten video TikTok milikmu Itu ciri-ciri akun Kalau misalkan akun kalian misalnya viewersnya tiba-tiba anjlok Tiba-tiba turun Karena pokoknya algoritma itu penting banget Kalian tuh misalnya pengen FLKS Karena supaya si TikTok misalkan membaca algoritma kalian aktif Tapi algoritma aktif disini Kalian jangan komen dengan komentar yang sama gitu loh Misalnya kayak FLKS FLKS itu kan selama 30 Misalnya 10 kali sampai 20 kali Itu kan kalian terbacanya tulisannya FLKS Follow like, comment, share kan Nah jadi nanti terbaca algoritmanya itu udah spam komen Karena menuliskan komentar yang sama Di seluruh video TikTok orang gitu Jadi hati-hati banget Karena sayang banget kan Kalau misalkan akun kalian yang udah berkembang Eh tiba-tiba kena shadow ban Jadi karena pembatasan Karena pembatasan dari TikToknya ya Oke guys itu dia ya Apalagi nih yang gabung di TikTok affiliate Kan lagi gencar-gencar banget tentang FLKS Jadi diperhatikan lah hal-hal yang kayak gitu ya Jangan sampai nyesel Karena akun yang udah berkembang Eh tiba-tiba kena shadow ban Kan sayang banget ya Oke guys itu dia video dari aku untuk hari ini Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, dan subscribe di video channel YouTube aku Dan see you on my next video Bye-bye 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 Bye-bye